Sementara itu, calon presiden nomor 01 Jokowi Jodo menyambut gembira dukungan para kalangan intelektual untuk dirinya berlagak di Pilpres 2019. Jokowi kembali menekankan agar bangsa ini harus optimis dan menghilangkan pesimisme. Saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman. Karena yang namanya, karena yang namanya memimpin itu harus memiliki pengalaman. Saya ingat, saya ingat di 2005 saat saya masuk dalam kancah Pilkada menjadi wali kota. Sebelumnya saya adalah di dunia usaha. Kemudian saat itu ada empat kandidat. Saya ikut. Yang tiga ini terkenal, orang yang terkenal semua ini. Inkamban, ketua kadin, dan pengusaha besar yang ada di Solo terkenal. Saya enggak ada orang di Solo yang saat itu tahu enggak ada. Tetapi, tetapi, ternyata masyarakat memberikan amanah kepada saya. Meskipun menangnya sedikit tipis, tapi yang penting menang. Ya, kemudian saya masuk dari dunia bisnis, masuk ke dunia pemerintahan. Apa yang saya alami saat itu, saya banyak terkaget-kaget, saya harus banyak belajar, dan saya di awal-awal itu betul-betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman memerintah di pemerintahan. Itu yang saya sampaikan di awal lagi, diperlukan pengalaman dalam memerintah. Apalagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Jangan coba-coba dong. Hampir, hampir satu setengah tahun prosesnya adalah saya belajar, 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 belajar. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, saya belajar. Karena memang berbeda sekali kita dalam mengelola institusi bisnis, dengan mengelola sebuah pemerintahan, meskipun dalam lingkup kecil sebuah kota. Tetapi pengalaman itu sangat penting sekali bagi saya menapaki jenjang-jenjang yang lebih atas. Begitu masuk ke satu setengah tahun, dua tahun, saya baru bisa melakukan, yaitu kerja secara cepat karena yang namanya manajemen birokrasi, manajemen pemerintahan itu berbeda sekali dengan manajemen di luar pemerintahan, sangat beda sekali. Alhamdulillah saya diberikan pengalaman itu. Masuk ke periode yang pertama saat itu, kemudian meningkat ke periode yang kedua. Periode yang kedua saat itu, ini juga cerita sedikit saja. Saya tanpa, saat itu tanpa kampanye, tanpa keluar uang, saya bisa masuk lagi ke periode kedua dan mendapatkan 91 persen. Saya lupa tadi, yang periode pertama hanya 37 persen. Menang tipis, tapi menang. Periode kedua, kemudian 91 persen. Kemudian dengan pengalaman itu masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Gubernur DKI. Juga orang saya kira, waktu saya masuk ke DKI juga enggak ada yang kenal. Enggak ada yang tahu. Sangat sedikit yang tahu. Oh, ada yang tahu? Perasaan saya, perasaan saya. Waktu saya masuk ke kampung-kampung di Jakarta, enggak ada yang negor saat itu. Jadi saya merasa enggak ada yang tahu. Tetapi juga Alhamdulillah saat itu juga atas genda Tuhan, atas genda Allah, dan juga karena keinginan masyarakat di DKI yang memberikan amanah kepada saya, saya masuk ke lingkup yang lebih menengah, yaitu mengelola sebuah provinsi. Dari mengelola yang kecil, sebuah kota, kemudian mengelola sebuah provinsi di Jakarta, yang problemnya juga begitu sangat besarnya. Terutama yang berkaitan dengan banjir dan yang berkaitan dengan kemacetan. Kemudian masuk lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu mengelola negara. Karena saya memiliki basic pengalaman di kota, basic pengalaman mengelola provinsi, waktu masuk ke lingkup pengelolaan negara, manajemen negara, ya saya biasa-biasa saja karena sudah memiliki pengalaman itu. Itulah, itulah yang dinamakan begitu sangat pentingnya pengalaman dalam berpemerintahan. Di sebuah kota saja saya memerlukan satu setengah tahun sampai dua tahun untuk belajar, apalagi belum punya pengalaman langsung mengelola negara. Isu-isu, Presiden Jokowi itu isu-isunya yang banyak di bawah. Mungkin di sini tidak, tapi di bawah diisukan seperti itu. Presiden Jokowi itu antek asing. Antek asing. Antek asing. Saya ingin sore hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan yang namanya Blok Mahakam. Blok Mahakam itu sudah 100 persen sekarang dikelola oleh Pertamina. Yang sebelumnya dikelola oleh Jepang dan Perancis. Kemudian tahun yang lalu juga, yang namanya Sefron, itu sudah 100 persen dimenangkan oleh Pertamina. Kemudian Desember 2018 yang lalu juga, peribot telah 51 persen, mayoritas kita kuasai. Pertanyaan saya, antek asingnya ada di mana? Antek asingnya ada di mana? Di sana? Di sana itu di mana? Jangan dibolak-balik seperti itu. Dipikir merebut 51 persen, sampri pot selama 4 tahun kita negosiasi itu mudah. Sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Tapi saya tahu bahwa negara sebesar Indonesia ini, negara sebesar Indonesia ini tantangannya juga besar. Tantangannya juga banyak. Tapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut terhadap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, tidak ada. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia punah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Kita harus optimis, kita harus optimis, kita harus optimis. Saya kadang-kadang jengkel dan marah untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana negara sebesar Indonesia ini? Kita tidak bangun optimisme. Kita tidak bangun optimisme. Kita tidak bangun optimisme. Sesulit apapun rintangan itu, sesulit apapun tantangan itu, sesulit apapun hambatan itu, kita harus bersama-sama membangun negara ini. Ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman. Karena yang namanya, karena yang namanya memimpin itu harus memiliki pengalaman. Saya ingat, saya ingat, di 2005 saat saya masuk dalam untuk pindahkan penurun subs control untuk memiliki pengalaman fal process kalian. Pilih ikit satu tower se trees manufacturing selamat busy Se Anda Natasha HH said